Sakit, apes, itu tidak ada di kalender. Betul, betul. Kita tidak mengetahui itu. Nah, ketika nanti kondisinya gawat darurat, itu bisa langsung mengakses ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat. Selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Nye Parasya yang akan memandu untuk podcast di hari ini bersama dengan Pak Roy Winandar Putra dari BPJS Kehatan. Kita juga sudah menjalankan banyak sekali podcast dengan tema-tema yang pastinya sangat menarik sekali bagi netizen ya, Bapak. Apalagi bagi ngalaman yang sedang mendengarkan juga di rumah. Kali ini podcastnya adalah mengenai salah satu yang sering ditanyakan juga. Mengenai alur layanan dari BPJS Kesehatan. Ini juga pastinya banyak sekali yang belum tahu, Bapak. Terutama mengenai kadang banyak sekali bisik-bisikan yang tentang kenapa sih kalau misalnya kita ke rumah sakit harus ke fase kesepertama dulu nih disarankan. Kenapa kalau misalnya ini, kalau misalnya darurat seperti apa dan definisi darurat itu seperti apa dan itu banyak sekali ya nawang alam apalagi keluhan-keluhan yang disampaikan ke BPJS Kesehatan. Kali ini akan kita bahas dan juga kita telah lebih lanjut lagi, Bapak. Dan ini mungkin pertanyaan pertama langsung aja bisa tentang alur pendaftaran nih, Bapak. Dari alur pelayanan dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Baik, untuk alur layanan kesehatan, ini yang sangat penting sekali. Saya akan menginformasikan agar warga nawak malang ya, nawak ngalam ya, nawak ngalam. Tidak tersesat di jalan yang benar. Jadi untuk alur layanan kesehatan ini adalah silakan datang ke fase ke-1. Fase ke-1 itu adalah terdiri dari klinik pertama, puskesmas, atau dokter praktek perorangan. Ya kan, ada tiga tuh. Nah, terus kemudian untuk alurnya, silakan datang ke fase ke-1. Nanti ketika di fase ke-1, setelah mendapatkan pelayanan, membutuhkan layanan lebih lanjut, yang lebih spesifikasi pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit tipe C. Oke. Kan rumah sakit ada tipe C, tipe B, sama tipe A. Nah, kayak gitu. Nah, lho, Pak, kenapa kok nggak bisa langsung ke rumah sakit? Nah, kayak gitu kan. Biasanya seperti itu, Pak. Kita pakai logika aja ya. Logikanya kalau semua yang datang ke rumah sakit, rumah sakit sudah barang, tentu pasti akan membludak. Betul. Ya kan, untuk mengurai sebelum dirujuk ke rumah sakit, diketahui dulu bahwasannya sakitnya apa. Nanti kalau selesai hanya cukup di fase ke-1, ya jadi tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit, kayak begitu. Betul. Seperti itu, Pak. Iya, seperti itu. Dan ternyata sesimpel itu juga. Betul. Dan biasanya kan kalau misalnya kita, kalau sakit itu langsung, aduh, pengen ke rumah sakit. Padahal sebenarnya bisa ke fase ke-1 dulu. Ke fase ke-1 dulu. Apalagi biasanya fase ke-1 ini dekat sama wilayah kita tinggal ya, Pak. Silahkan dipilih. Betul, jadi lebih efisien juga. Dan mungkin kalau misalnya setelah dari fase ke-1 ini, Pak, terus kita mau ke rumah sakit karena ternyata butuh penanganan selanjutnya dari rumah sakit. Langkah-langkah yang perlu diambil itu seperti apa? Atau mungkin harus bawa surat rujukan, terus mungkin harus bawa KTP, atau administratifnya seperti apa, Pak? Jadi kalau memang dari peserta tersebut sudah mendapatkan pelayanan di fase ke-1, kemudian untuk memerlukan rujukan, itu nanti akan mendapatkan rujukan. Dan rujukan tersebut itu bisa terekam di MobileJKN. Yang kita kalau, kalau Giga Podcast sebelumnya, kan Kakku sudah menjelaskan namanya, di MobileJKN ada menu antrian online. Nah, jadi di situ nanti rujukannya, misalnya mendapatkan rujukan nih, rujukan silakan di klik menu antrian online, di situ ada FKTP sama FKRTL. Nah, kalau rumah sakit itu masuknya ke menu FKRTL. Iya kan? Yang tingkat lanjutan. Nah, nanti silakan di situ, nanti itu sudah terekam. Jadi digital itu sudah terlihat di MobileJKN tadi, silakan di klik, nanti akan silakan datang jam sekian, nomor antrian, nomor sekian, kayak begitu. Jadi bisa mengira-ngira sendiri. Oke, seperti itu. Sangat efisien ya Bapak, efisien waktu dan juga efisien kita, biar bisa beraktifitas lagi, mobilisasi dari masyarakat itu sendiri. Dan pastinya, kalau misalnya sakit itu kan kadang kita nggak tahu Pak, ada yang tiba-tiba itu udah, udahlah gawat darurat banget. Misalnya, kalau gawat darurat, pastinya pikirnya pasti kita langsung ke rumah sakit Bapak. Nah, bagaimana nih kalau misalnya ada pasien-pasien ataupun peserta dari JKM ini menerita penyakit yang, aduh, gawat darurat ini sepertinya. Oke. Perlu diingat ya Mbak, sakit, apes, itu tidak ada di kalender. Betul, betul. Iya kan? Kita tidak mengetahui itu. Nah, ketika nanti kondisinya gawat darurat, itu bisa langsung mengakses ke rumah sakit terdekat. Oke. Rumah sakit terdekat. Nah, untuk perlu diketahui juga Mbak Anya ya, diagnosa gawat darurat sama kepanikan itu bedanya tipis. Betul, benar. Iya kan? Biasanya ibu-ibu ini, ibu-ibu yang panik ini. Lihat anaknya, waduh panas, waduh. Ya anaknya panas ya. Kayak gitu ya. Berangkat-berangkat. Setelah dibawa ke UGD, sampai di sana dilakukan pemeriksaan, wah, tidak apa-apa Bu. Kayak gitu. Nah, itu kan ada juga ya kan? Betul. Tapi juga gak menutup kemungkinan yang namanya, yang menyepelekan biasanya Bapak-Bapak. Betul. Bapak-Bapak itu, ya Pak kok gak enak? Wess. Mak muka lu masak, jangan lodeh, dok, silahkan makan dulu. Mereka lu sembuh biasanya gitu kan Pak? Biasanya kan gitu, kalau yang Bapak-Bapak ya, setelah dimakan, habis itu, ya kok tetap gak enak? Waduh. Ya saya ini, ini dok, ini fase ke satu ya. Pak Roy Bion itu ngomong, harus ke fase ke satu, gak perlu ke rumah sakit. Setelah dibawa ke fase ke satu, dilakukan cek, lupa ini harus ke rumah sakit. Ini kurang dikit lagi ya, wassalamualaikum. Kayak gitu kan. Ada semisal, kayak, trombositnya sudah 100 ribu. Itu kan gue harus, lakukan tindakan medis dengan cepat. Kayak gitu, Mbak Anya. Jadi, kalau untuk definisi gawa darurat, yang pertama ya, Mbak Anya ya, satu yang mengancam, nyawa. Betul. Terus kemudian, untuk ketika, panasnya itu, dari 40 derajat, itu kan udah, maksimal. Kayak gitu. Oke, memang Anya juga sempat berkunjung, ke salah satu rumah sakit itu, sebenarnya udah ada, Bapak. Jadi, kayak definisi gawa darurat, itu seperti apa? Jadi, kayak penyakitnya mungkin, demamnya udah sampai, berapa derajat? Itu baru bisa ditindak, lebih lanjut lagi, di rumah sakit, Bapak ya. Dan ini kan juga, bagaimana nih, alur kesehatan, alur pelayanan kesehatannya. Kalau misalnya, si peserta JKN ini punya penyakitnya kronis, Bapak? Kalau untuk penyakit kronis, kita juga di, di BPJS Kesehatan juga, ada program namanya Prolanis. Program pengelolaan penyakit kronis. Iya kan? Jadi gitu, kita berupaya untuk, memitigasi, menjaga, supaya tidak berkelanjutan, untuk penyakit kronisnya, misalnya, kayak senam sehat, nah gitu. Terus menjaga pola makan, nah gitu. Ada gitu. Oke, jadi nggak cuma, bisa langsung ke rumah sakit, nggak bisa. Mencegahnya, Bapak ya. Karena kan memang kita ini, di Indonesia sering banget bilangnya, mencegah lebih baik daripada, mengobati. Begitu ya. Siap, siap. Ini dia. Namanya promotif dan preventif. Tidak akan preventif. Iya, preventifnya. Betul. Nah mungkin, apa aja nih, dokumen yang biasanya harus dipersiapkan. Karena kan kalau misalnya, apalagi anak-anak mahasiswa itu, cuma bergantung sama temannya aja nih Pak. Nah kalau misalnya, soal dokumen, itu kan biasa yang kita taunya, orang tua biasa yang nyiapin ya Pak ya. Nah dokumen yang perlu diperlukan, dan juga dipersiapkan, ketika mendapatkan layanan, di fasilitas kesehatan itu apa aja Pak? Cukup, tunjukkan KTP aja. KTP aja kan. KTP aja, tanpa fotokopi loh ya, tunjukkan KTP-nya gini aja. Dengan atau, kepesertaan aktif melalui mobil JKN. Sudah dilayani. Sudah gitu aja Pak. Pasti dilayani ya. Oke, ini keren juga ya Pak ya. Karena emang nggak perlu yang lainnya, karena biasanya kan juga harus, foto kopi kaka. Nggak ada. Terus juga, aduh aneh-aneh lah Pak ya. Salah satu aja. Jadi, kita kan juga di BPJS Kesehatan ini, juga bisa dikasih apa, untuk mengakses, ngecek kepedudukan. Di DWH-nya Duk Capil, ini aktif atau tidak, kayak begitu. Dan juga, satunya yang menarik ini Pak, apa itu? Anak-anak yang, mungkin peserta JKN juga, yang selesai rawat inap, atau selesai rawat-lawat lain-lain, ini kan ada obat-obatan yang diperlukan, dan juga bisa di cover nih, biasanya sama BPJS Bapak. Nah, bagaimana BPJS Kesehatan ini, memastikan, peserta ini bisa mendapatkan akses, dalam obat-obatan yang diperlukan oleh mereka. Siap, terkait obat yang dibutuhkan oleh peserta yang sakit tadi, kita kan kalau diobat di program Jaminan Kesehatan Nasional ini, kan menggunakan formularium nasional. Sudah barang tentu, untuk segala jenis penyakit, sudah ada obatnya. Kita jadi untuk memastikan, apalagi di jabatan saya, memutuh layanan ke peserta ini. Betul. Kita lakukan spot check, spot check langsung ke peserta tersebut, untuk memastikan, pengobatannya sudah diterima dengan, sesuai hak atau belum. Kayak begitu. Oke, seperti itu Bapak ternyata ya. Nah, kalau misalnya, kalau boleh tahu nih Pak, dari, kan tadi mutu pelayanan juga kan kita pastinya, dan pastinya BPJS Kesehatan, bakal meningkatkan mutu pelayanan, dan juga menjabing. Ini langkah-langkah yang dilakukan sama BPJS Kesehatan, seperti apa Bapak? Iya, yang pertama adalah kita, memberikan edukasi, sosialisasi, agar, warganya, tahu harus mau kemana, gitu loh. Kan, informasi itu sangat penting loh. Betul, betul. Nah, untuk informasi tersebut juga ada di kanal layanan, bisa diakses melalui mobil JKN, itu kan ada informasi terkait hak dan kewajiban. Betul. Di Pandawa pun juga begitu, ada tiga kelompok besar informasi, administrasi, sama pengaduan. Nah, di situ, di saat di informasi, itu ada juga hak dan kewajiban. Haknya apa, semisal haknya mendapatkan pelayanan kesehatan, di rumah sakit, itu semuanya lengkap. Banyak saya gembar-gembar untuk memberikan sosialisasi agar pesannya sampai ke masyarakat. Kayak begitu. Biar masyarakat juga semuanya tahu ya, Pak, mengenai layanan yang bisa dipakai. Begitu kan. Dan untuk merangkum ini, Pak, dari empat podcast yang sudah kita jalani. Oh, empat ya, nggak terasa ya. Nggak terasa ya, Pak. Jadi ada layanan admin, kemudian pengaduan, tadi ada mobile JKN juga, sama yang terakhir ini, alur pelayanan kesehatan. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada Nawa Ngalami ini, Pak? Jadi pesan saya cuma satu saja, pastikan kepesertaan aktif. Kepesertaan aktif melalui mana? Untuk memastikan bisa melalui Pandawa, bisa melalui mobile JKN, bisa. Kayak begitu. Jadi ketika nanti membutuhkan layanan kesehatan, sudah tidak panik lagi. Jadi harapan dari BPJS Kesehatan, pastikan kepesertaan aktif itu saja. Baik. Kayak gitu. Jadi jangan lupa Nawa Ngalami dicek secara berkala juga, mungkin JKN-nya apakah aktif atau malah merah biasanya, Pak. Betul, non-aktif ya. Non-aktif begitu ya. Dan ini juga sangat menarik sekali, Sobat Mako, dan juga Nawa Ngalami yang ada di rumah ya. Tadi juga sudah membahas mengenai admin, layanan admin, layanan pengaduan, mobile JKN, dan terakhir ini di podcast ini ada alur pelayanan kesehatan yang pastinya kamu juga, banyak yang belum tahu ya. Makanya kita memberikan edukasi ini kepada masyarakat. Dan nggak cuma ini aja, Bapak ya. Jadi nanti kita masih ada lagi nih. Ada lagi nih? Oh iya, siap, siap, siap. Banyak lagi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi jangan kemana-mana. Saya Anya Farah Syah juga pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aron. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, Bapak. Siap. Hal-hal yang berbeda juga. Saya pamit undur diri. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.